Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali pagi ini bisa join di eventnya Kubernetes Day ini. Pagi ini saya akan berdua, saya sendiri Yudi sebagai sistem engineer di Nutanix, dan juga ada teman-teman Rajiv dari Nutanix Australia yang juga akan memberikan presentasi, jadi presentasi akan bergabung dengan bahasa dan bahasa Inggris. So, in this presentation, kita akan mencoba bagaimana mendeploy salah satu proyek CNCF juga, Linkerdie, untuk melakukan service mesh di hybrid cloud. Oke, mungkin kita mulai dengan presentasinya dulu, jadi kenapa kita membahas hybrid cloud? Jadi karena dari survey enterprise cloud index, 85% dari user sendiri itu menyatakan bahwa model hybrid cloud itu adalah model yang ideal untuk operating model IT mereka. Jadi kenapa hybrid? Karena masing-masing cloud, baik itu public cloud atau on-premise dengan private cloud itu punya benefitnya masing-masing yang tentu saja ketika digabungkan akan mendorong dari baik itu efisiensi maupun kebutuhan sesuai dari masing-masing customer. Jadi kalau kita lihat, kita lihat untuk itu baik di public cloud maupun di on-premise dengan private cloud gitu ya, ada beberapa benefit masing-masing yang memang kita biasanya memilih sesuai dengan tipikal, tidak hanya teknis, tapi juga tentu saja model bisnisnya gitu ya, apakah OPEX dengan apapun KPEX, lalu juga kemudahan biasanya yang di public cloud kemudahan penggunaan gitu ya, karena biasanya di cloud memang kompleksitas itu di abstraksi gitu ya, jadi jauh lebih simple. Ada juga banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi-aplikasi secara cepat gitu ya, sedangkan di on-prem biasanya kita running compliance gitu ya, aplikasi-aplikasi yang butuh compliance yang memang secara compliance harus dimanage sendiri gitu, lalu juga mungkin kita butuh latency yang sangat rendah, sehingga perlu kita manage data center sendiri, ataupun kita membutuhkan seperti layanan-layanan yang memang prediktif gitu ya, ada layanan kan memang yang elastik gitu ya, biasanya memang lebih cocok di public cloud, ataupun ada yang secara yang prediktif, yang mungkin secara tentu saja ujung-ujungnya hitung-hitungan TCO ya, yang di mana better apakah itu running di on-premise, apakah di public cloud. Oke, Pak Yudi, sebelumnya maaf ada sedikit noise dari ruangan Bapak, mungkin ada yang harus dimatikan dahulu, supaya 500 orang bisa terbantu dengan suara Bapak yang indah. Oke, take care. Gimana, Pak? Ada yang hilang ya? Oh, iya. Nyalain noise cancel-nya dulu. Iya, thank you so much for helping the barrier. So, ya. Setelah ini, I give it to Rajiv first to show about what we will do in this morning session. So, Rajiv, I give it to you. Thank you. Can you hear me? Okay? Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. For some reason, my camera is not acting up, so I'm not sure. So, I'm sorry about that. So, I think, like Yudi said, one of the things we want to do is to just do a demonstration. I guess the demo by itself is not very remarkable in a sense that, you know, it's going to launch a cluster on Nutanix, a cluster on AKS, and then it's going to install Linkerd Service Mesh on top. But the idea is to just show that, you know, generally any kind of automation, at least on the infrastructure level, is associated with cloud windows like GCP and Azure or AWS. And the idea is to show that, you know, a lot of that is possible on-premise as well, especially when the applications can be, the infrastructure can be made available to developers and DevOps engineers to actually build what they need to. So, I'm going to just share my screen. Yudi, please let me know if you can see it. So, hopefully, yes? Yeah, 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 yeah. Okay, so the idea is I'm going to kick off a build of this entire infrastructure. So, it's going to create a cluster on Nutanix. It's going to create a cluster on AKS. It's going to install a bunch of, obviously, the Linkerd Service Mesh. And I'll hand it back to Yudi, and then later on, we'll come back and actually see, you know, how that mesh can actually work. And the rest of the demos, I guess, in some ways, you would have seen it in the past, KubeCon conference as well, where we will, you know, invoke a service locally, and it will mirror a service that's on AKS. So, let me do that. So, I'm going to kick off this pipeline. And And I'm just going to wait a few seconds, because this takes a little time. And so, the idea is to just show you that what it's going to do. So, we'll just quickly wait for this. So, it's going to kick off the Nutanix carbon cluster. And this is an agent that runs on Nutanix, on one of the posted servers, the clusters that we have. And, you know, so this process will go on. And once it does, one of the things that you will end up seeing is a cluster being set up on Nutanix. So, we'll come back here, and we'll see that, you know, the cluster, the Nutanix, sorry, the Nutanix's own flavor of Kubernetes management plane will kick off that entire build. And towards the end, when we come back, we'll kind of see, you know, how do you interface with that cluster, and what you can do, etc. So, while this thing kicks off, I will hand it back to Giddy for the rest of the presentation. So, sorry, so you can see that it's kind of kicked off this build here, and it's at 8%. So, this will take a few 10 minutes, and in the meantime, Giddy continue with it, and we'll come back later. Thanks. Oke, thank you, Rajiv. Oke, so let me share again my screen. Oke, so Rajiv tadi menunjukkan seperti apa demo yang akan dilakukan oleh kita. Jadi, sambil menunggu eksekusi dari pipeline-nya tadi, kita lanjut dulu ke sesi presentasi, gitu ya. Jadi, kalau tadi kita ngomong hybrid cloud, tentu saja ada tantangan, gitu ya, ketika kita akan melakukan deployment cloud native itu di on-premise, gitu ya. Kalau di cloud, itu memang karena kita tahu cukup mudah, tapi di on-premise, challenge-nya adalah yang pertama, on-premise infra dan manajemen itu kompleks, gitu ya. Biasa environment-nya itu silo, gitu ya, banyak manajemen konsol, sehingga kita biasanya butuh ekspertis masing-masing di setiap hardware untuk manage dan memprovision setiap infra itu sendiri. Lalu juga biasanya kesulitan yang kita hadapi itu di on-prem itu nggak ada automation, gitu ya, di on-premise infrastructure, tidak ada API, gitu ya, sehingga kita tidak bisa melakukan otomasi, dan juga kalau tadi ketika kita di public cloud, Kubernetes setup begitu mudah, ketika di on-premise, tentu saja men-setup Kubernetes sendiri, apalagi kita jarang, mungkin di beberapa perusahaan tidak punya ekspertis yang memang punya khusus memiliki skill Kubernetes, gitu ya, itu menjadi sesuatu yang sangat deep dan juga kompleks, gitu ya, sehingga biasanya tidak bisa mengejar kecepatan yang dibutuhkan, gitu ya, oleh bisnis itu sendiri. Nah, jadi gap ini yang sebetulnya berusaha dijawab Nutanix, gitu ya, dengan kita berusaha menyediakan yang namanya cloud native infrastructure platform. Jadi cloud native infrastructure platform itu, yaitu dari sisi infrastructure, infrastructure itu di, kita sederhanakan, gitu ya, infrastructure on-prem yang tadi kompleks, gitu ya, dan dengan manajemen yang silo, itu kita, gitu ya, dengan konsepnya hyperconverged Nutanix, gitu ya, dan hyperconverged ini tidak hanya sekedar arsitektur hardware-nya yang disederhanakan, tapi juga kita menyediakan layanan yang berbasis software defined, gitu ya, sehingga tidak hanya kita mengubah konsep arsitektur dari hardware di on-premise-nya, tapi kita juga menyediakan layanan as a services, gitu ya, di infra kita on-prem, jadi kita bisa bilang arsitektur infra kita di on-prem itu menjadi private cloud, gitu ya, dan juga dengan Nutanix, kita membrijing penggunaan baik itu di on-premise maupun ke public cloud, gitu ya, sehingga tadi tujuannya tentu saja kita bisa melakukan deployment infrastructure kita secara hybrid cloud, gitu ya, tentu saja. Seperti apa, gitu, Nutanix berusaha memangkas gap, gitu ya, antara on-prem dan public cloud tadi, tentu saja dengan kita berusaha membawa empat DNA dari cloud itu ke on-prem, gitu ya, yang pertama tentu saja kita ingin bisa di on-prem itu melakukan deployment cloud native, ya, ataupun aplikasi yang masih monolith dalam waktu yang cepat, tentu saja, gitu ya, lalu juga kita ingin bisa user itu menggunakan sesuai kebutuhan saat ini, jadi ya kita hanya membayar apa yang kita gunakan saat ini dan nanti ke depannya kita bisa melakukan ekspansi dengan simple, gitu ya, lalu juga dari sisi availability, kita menyediakan layanan yang harus selalu always on, mau itu ada upgrade, ada ekspansi, gitu ya, sama sekali tidak ada migrasi dan juga tidak ada downtime, dan juga terakhir kita juga memberikan intelijen dan automation untuk di level infrastructure sehingga kita tidak lagi di on-prem itu banyak menghabiskan waktu untuk memanage infrastructure yang low level, gitu ya, karena semua ini sudah dibantu dengan sistem machine learning, gitu ya, dan juga oleh automation tadi. Nah, tentu saja di Nutanix tadi kalau kita lihat demonya, gitu ya, menggunakan Azure Pipeline, di sana kita melakukan call API terhadap Kubernetes platformnya Nutanix, gitu ya, jadi Nutanix memang semua software Nutanix tadi menyediakan API, ya, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan automation dari sisi infra di Nutanix-nya itu sendiri, gitu ya. Oke, ini kita baru bahas dari segi infra, lalu bagaimana dengan cloud native sendiri ketika kita membahas stack, gitu, di atas Nutanix, gitu ya, jadi kita bahas dulu dari cloud native stack secara umum, gitu ya, biasanya cloud native stack secara umum, paling bawah tentu saja kita butuh layer infra, gitu ya, kita butuh layer infra, ini ya, biasa seperti kita butuh CPU, storage, gitu ya, ini virtualisasi, lalu di atasnya tentu saja kita perlu memiliki Kubernetes distribution, biasanya kita perlu ada node OS-nya, gitu ya, ada container network interface, ada container storage interface, opsional kita juga mungkin mendeploy monitoring, gitu kan, ya, storage ataupun load balancer. Lalu di atasnya cloud native services, mungkin ada database as a services di sana, gitu ya, CICD pipeline, pubs up messaging, ada container registry, gitu ya, observability ataupun service mesh. Nah, ini adalah secara general deployment cloud native stack-nya. Nah, di atas Nutanix, seperti apakah cloud native stack tadi kalau kita mapping, gitu ya, ke solusi Nutanix. Jadi, Nutanix di sini menyediakan open-prem cloud native infrastructure tadi yang berbasis hyperperge, gitu ya, di mana sudah terintegrasi baik itu virtualisasi, komputasi maupun storage. Lalu di atasnya Nutanix tadi kalau kita lihat Rajiv tadi sempat mendemokan meng-create Kubernetes cluster di Nutanix, karena Nutanix tidak hanya menyediakan infra, tapi juga kita menyediakan Kubernetes manajemen, namanya Carbon, gitu ya. Jadi, tadi di demonya Rajiv itu di sana Azure DevOps-nya di pipeline-nya itu dia memanggil API Carbon, gitu ya, untuk meng-create Kubernetes cluster di on-premise Nutanix-nya itu sendiri. Nah, menariknya di Nutanix kita bisa tadi menggabungkan Kubernetes distro apapun, gitu ya. Jadi, kita bisa deploy apapun di atasnya, jadi tidak harus hanya dengan Carbon saja, gitu ya. Jadi, contohnya ketika teman-teman misalnya sudah menggunakan Google, misalnya ya, Google Cloud, Nutanix pun merupakan certified platform untuk running Google Anthos, gitu ya. Jadi, kita bisa meng-extend layanan public cloud kita dari Google Anthos ke on-prem, menggunakan Nutanix, gitu ya, ataupun dengan Azure tadi, dengan Azure, Nutanix juga kalau menggunakan Azure Arc, gitu ya, itu juga dia bisa melakukan manajemen cluster Kubernetes termasuk terhadap Carbon, Kubernetes manajemen dan on-progress juga kita sedang ada, tentu saja development bareng juga dengan Amazon. Ataupun ini Kubernetes distro yang ada di on-prem, gitu ya. Jadi, tidak hanya harus Carbon kalau misalnya kita ingin menggunakan Kubernetes yang memang berbayar seperti Red Hat OpenSafe, gitu ya, atau Rancher, itu pun bisa kita deploy di atas Nutanix. Jadi, ini Kubernetes distro. Dan di atasnya Cloud Native Service, kita juga bisa menggunakan layanan-layanan RB Cloud seperti Azure Arc Data Services tadi, gitu ya. Ataupun kita bisa menggunakan servisi-servisi yang memang open source, gitu ya, seperti contohnya di saat yang kita contohkan di demo sekarang dengan menggunakan service mesh, menggunakan linkerti, gitu ya. Nah, jadi memang Cloud Native Mission Nutanix adalah kita mendeliver infrastructure yang terbaik untuk bisa menjalankan workload Cloud Native, ya. Kita menggunakan Kubernetes distribution apapun. Nah, ini sekilas tentang Carbon, jadi dia simple, mensimplifikasi deployment Kubernetes di Nutanix. Dengan 20 menit kurang, kita bisa mendeploy Kubernetes ready cluster, yang production ready tentunya, gitu ya. Lalu juga operasionalnya sudah seperti public cloud, scaling dan upgrade bisa kita lakukan secara automate, dan juga Nutanix men-support stack-nya. Jadi, ketika ada problem di Carbon-nya, Nutanix men-support dari mulai layer infra sampai ke layer Kubernetes-nya, gitu ya. Dan juga solusinya sudah terintegrasi, gitu ya. Di dalamnya ada monitoring, jadi ada Prometheus, sehingga bisa kita export dengan monitoring dengan Gravana, gitu ya. Contohnya, dan juga ada lodging dengan ELK stack, dan juga terintegrasi dengan container storage interface Nutanix. Baik itu untuk yang read-write once, gitu ya, ataupun read-write many. Dan juga semuanya menggunakan standar API Kubernetes, tidak ada proprietary Nutanix technology di situ ya. Semuanya benar-benar Kubernetes yang open source. Oke, jadi Nutanix tadi kita menyediakan base infrastructure untuk Kubernetes, gitu ya. Jadi, arsitekturnya memang distributed, secara scalable, juga tadi resilient, ya. Ada integrated storage solution, automation, dan lain-lain. Jadi, untuk membangun cloud native stack kita di Nutanix, juga memungkinkan kita untuk memixing VM dan container dalam satu environment yang sama. Dan kita bisa mengintegrasikannya dengan any public cloud platform ataupun juga cloud native technology, gitu ya. Simple, tadi kita bisa mendeploy, kalau kita lihat sangat simple, deployment Kubernetes dengan karbon, dan juga manajemennya cukup intuitif dan juga public cloud-like user, lah ya, experience-nya. Dan juga support-nya full stack semua dari Nutanix. Sehingga, betul saja dengan karbon ini tujuannya kita bisa mengakselerasi development dari aplikasi. Oke, Rajiv, looks like I will give it back to you. Ya, oke. So, let me share my screen back. And Jiri, just let me know if you can see it. Yes? Yes. You can see my screen? Okay. Yes, yes. Okay. All right. So, this entire pipeline is on Azure DevOps, because I think one of the things you realize is, you know, the people who want to use whatever tools they're familiar with. So, Karbon is definitely one option for setting up Kubernetes clusters, but you can bring your own frameworks like OpenShift or Rancher, et cetera, to actually have that management frame for Kubernetes as well. And that means including the infrastructure management. So, right now, the pipeline is creating this. So, this might take some time. So, I already have a cluster created. So, we'll just go back to the Nutanix screen. So, what you're seeing is, you know, I created this one yesterday. And so, it's created this carbon cluster. And actually, you can click here, and then you can download the cube configs for that. So, I've got some of that set up already. And so, it's going to create that. And, you know, because we are kind of crushed for time, I'll kind of go through the rest of the demo. So, right now, what I have is the two clusters, then the linker mesh on top, you know, running on, so, partly on Nutanix and partly on AKS. And so, I have the multi-cluster server set up, the gateway set up, and I have two APIs, one running on AKS, one on Carbon. And there's a mirror of the AKS cluster service, AKS service running on Nutanix. So, let me just stop this here, and then I'll share another screen. So, you can see my screen. You should really see the command lines, I guess. Yuri, just let me know if you can see my screen. I can see your screen. Okay. So, what I'm going to do is just run a quick call command. Hopefully, everything is running. So, I have, so, let me just kick out the service here, so that I have a local server running of my service. Okay. So, if I kind of call localhost colon 8080. So, I have this east, which is my AKS cluster. You will see that it will send back a hello from Azure. If I have something running on west, that will tell me it's from Nutanix. So, the east is actually, you know, there's no deployment of the Azure on the Carbon cluster. It's all just sitting on AKS. And so, we, you know, a lot of these demos from linkers, you know, have been done in previous KubeCon, so there's no point in doing those. But the idea is that, you know, the simplicity with which, I guess, you can set up these clusters is possible on-premise as well. And all this pipeline is really doing is leveraging a lot of the API and CLI capability of Nutanix to actually provision that infrastructure for you. So, with Linkerd, you can do a lot of things, like, you know, the entire API is secure, so you can only make calls from within the port. So, we'll just kind of do that. So, in this case, I'm making the call to my east service, which is now running on AKS, and that should result back a hello from Azure. So, this comes back from my... So, it's hitting a service on AKS. And then, if I try and do the same thing for... I'm just trying to go back to my command. If I try to hit it from a container running outside the port, then it's going to time out. So, you'll see that, you know, it just keeps hanging right here. So, like, I think what UD presented the whole idea or the meaning behind this presentation, I guess, is that when you think about on-premises, you have to start thinking in terms of how can you operate your infrastructure at the same speed as you can operate infrastructure on the cloud, because hybrid clouds, and specifically applications that run hybrid, will require that kind of capability. UD, I'll stop sharing and pass it back to you. Okay. Thank you, Rajiv. So, jadi, tadi ya, di demonya Rajiv sudah show bagaimana melakukan deployment dari Azure DevOps SmartLine, gitu ya, untuk mendeploy Kubernetes, baik itu ke Nutanix maupun ke Azure Kubernetes Services, dan juga sekaligus mendeploy service linker D-nya, gitu ya. Mungkin sampai sini, sesi presentasi kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, untuk mendengarkan topik kita pagi ini. Mungkin saya kembalikan ke Mbak MC ya. Oke, terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax